Halo permisi, saya Billy dari Goror Tadi saya liat dari aplikasi pada pesen game horror aneh ya Oke tunggu sebentar ya Kalian gak mau kan ditembak pistol ini kan Kalian siapin cemilan kalian, kalian kencangkan kolor kalian Kalian duduk baik-baik ya Kalian tulis di komentar Hashtag siap laksanakan bang Cepat! Jadi selamat datang guys Di people's in the dark Someone in the wood Orang-orang di dalam kegelapan Ada seseorang di dalam hutan Sesuai pesanan, hari ini kita akan memainkan game aneh ini Kalian bisa liat di depan kita Ada tiga orang yang sedang melambaikan tangannya Di sekitar hutan Gue juga belum tau game ini tentang apa Jadi mari kita cari tau guys Play Aku sedang berada di rumah Aku sedang berada di rumah Saat itu ada sebuah ketukan dari jendela Saat aku membuka pintu Aku melihat teman lamaku Kami berada di kelas yang sama Dan aku secara langsung Mengejek dia Karena penampilannya Dan berat badan dia yang berlebih Dia datang kesini untuk mengajakku untuk berburu Aku setuju Aku mempacking barangku Dan kami pergi Oke Gak boleh ya guys Kita mengejek Penampilan teman kita Atau fisik teman kita Karena kita gak tau Hati teman kita guys Bisa jadi dia menjadi Sakit hati Dan menjadi vilain Dan kalian di Jadi kalian gak boleh mengejek teman kalian guys Oke Gue berada di sebuah mobil Gue bisa keluar dari mobil gue Dan gue agak curiga ya guys Kita diajak berburu Biasanya kalau di hutan Berburu rusa Dan harusnya berburu di siang hari Biar keliatan rusanya ya Tapi Kita malah ke hutan yang Sangat gelap ini Oke Gue coba jalan dulu Mungkin gue akan langsung ke hutan Untuk mencari teman gue Oh Gue gak bisa ke hutan dulu guys Mungkin gue harus menyetir dulu ya Pakai mobil gue Oke Gue masuk mobil dulu Oke Kita menyetir dulu Dan mencari teman kita Kalau kalian guys Selama kalian sekolah Apakah kalian pernah field trip Atau retret Atau camping di sebuah hutan Coba kalian tulis di komentar Kalau gue dulu pernah guys Waktu sekolah Di gunung Kidul ya Tunggu 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 Setelah gue inget-inget Ternyata gue bukan ke gunung Kidul guys Itu terlalu jauh Gue pernahnya camping di gunung pancar Di Bogor Dari mana gue dapet gunung Kidul Ya udah segitu aja Gue cuma mau koreksi Oke 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 kita sudah sampai Sepertinya ini Mobil teman kita ya Sepertinya tempatnya disini guys Oh mereka udah mulai camping Oh disini dia Hutan Ratvorsky Kita harus membuka gerbangnya Tendanya kecil banget guys Oke kita akan mengetuk pintu dulu Halo permisi Temanku Kalian di dalam Aku ingin percaya Oh ada UFO guys Apa? Lihat tangan kita guys Tangan kita sangat Panjang ya Oke Kita akan masuk dulu Sebenarnya Itu adalah jumpscare yang sangat murahan guys Kenapa gue bilang murahan Karena seharusnya jumpscare tidak muncul di saat seperti ini ya Ini baru mulai Dan gue langsung kaget Oke Apakah ini teman kita? Teman kita tua banget guys Halo om Kenapa kamu menakutiku? Aku pikir itu adalah maniak Maniak apa? Orang-orang mulai menghilang Di hutan ini Para polisi Para polisi Sangatlah tidak aktif di waktu-waktu sekarang Jadi kamu berada disini untuk apa pak? Hutan ini sangat besar Aku tidak bisa menghandlenya sendiri Aku hanya mengecek tiketnya Ngomong-ngomong Apakah kamu sudah membeli tiketnya? Tentu saja aku sudah membelinya pak Baiklah Kalau begitu Kamu dipersilahkan Tapi berhati-hatilah Oke kalau gitu pak Tapi apakah aku boleh minta senjata pak? Biar aku berburu? Aku butuh senang Jadi mungkin kalau di luar negeri Kalau kita mau berburu Harus membeli tiket ya guys Yaudah kalau gitu pak Selamat malam ya pak Jangan mengageti orang seperti itu lagi ya Oke guys Sepertinya kita harus membuka gerbang dulu Oh ini gerbangnya Oke Apa kita harus naik mobil? Oke Mending kita naik mobil guys Biar gue Nggak diterkam serigala atau beruang Oke Semoga bisa ya Gue naik mobil ya Oke Gue akan coba dulu naik mobil Dan masuk ke gerbang itu Permisi Om Aku boleh kan naik mobil Sebentar Kayaknya Nggak Oke Mobilnya tidak cukup Oke kalau gitu Nggak cukup guys Berarti kita harus jalan kaki Dan sepertinya gue tidak mempunyai senjata Harusnya gue membayar patua itu ya Dan mengambil senjatanya guys Dan ngomong-ngomong Dimana temen gue? Temen gue pada ngajak Berburu Tapi mereka sendiri nggak ada Halo Apakah ada orang di hutan ini? Dan ini Kadang-kadang gue bisa lari Kadang-kadang gue nggak bisa lari Mungkin Gue bisa lelah juga guys Di game ini ya Oke Kita akan lari terus ke depan Dan tidak sampai-sampai ya Gue melihat sesuatu disana Ini itu Apa ini? Ah gue lupa guys Ini apa ya? Tower di hutan Kemarin kita main First to Fathom ya Mungkin gue bakal Naik ke atas sini dulu Mungkin ada temen gue Di atas sini Dan gue belum dikasih tau ya Nama temen gue siapa aja Oke kita akan naik dulu guys Anggeplah ini Kenapa ada alien? Apa kalian ini nyata? Kalian ngapain? Hah? Gue sampe speechless guys Gue nggak tau gue mau ngomong apa ya Mereka menari Menari Menjadi alien Dan gue baru tau Kalo alien itu tidak bergender ya Bukan laki-laki Bukan perempuan Tidak mempunyai burung Tidak mempunyai Tidak berdada guys Sepertinya Gue nggak bisa ngomong ke mereka Dan mereka Tidak mau diganggu guys Mereka lagi Pesta Jadi yaudah Kita turun aja ke bawah Sangat membuang-buang Waktu guys Udah naik Gue kira temen gue Ternyata malah alien Berarti Mungkin orang-orang Menghilang di hutan ini Ya diculik alien Dan diajak berdansa Seperti itu guys Kalo kalian guys Apakah kalian percaya alien? Coba kalian tulis di komentar ya Kalo gue percaya Karena alam semesta kita itu Terlalu besar Dan nggak mungkin guys Hanya kita sendirian Di bumi ini ya Dimana sih temen-temen gue? Halo? Halo? Oh Oke Selama perjalanan Aku terus berpikir Tentang pembicaraanku Dengan penjaga Itu sangat menakutkan Untukku Untuk menyadari Bahwa Orang-orang Dibunuh Di Hutan ini Dan para polisi Sedang tidak aktif Kamu harus Memberitahu Teman-temanmu Tentang ini Iya dan jangan lupa Memberitahu Tentang tadi ada alien Di tower Bahkan sebenernya Manusia-manusia itu Tidak dibunuh guys Diajak berdansa Dan menari Dengan para alien Dan mereka terlihat bahagia Luar biasa memang Oke Kita Sepertinya Tiba di tempat selanjutnya Oh kita naik mobil lagi Tapi kan tadi kita Tidak naik mobil Kenapa tiba-tiba Kita naik mobil lagi Oke kalau begitu Sekarang kita Akan bertemu Teman kita mungkin guys Atau naik mobil Gue harus kemana ya Oh mungkin Ke arah sini guys Oke Karena gue gak bisa Ke jalan depan tadi Jadi kita akan masuk Ke dalam hutan lagi Helo Helo Huh Tempat yang sangat bagus Oke gue melihat Sesuatu Di depan sana Rumah ini Rumah ini adalah Rumah yang tadi Ada di cover Bagian depan Sebelum kita main guys Disini ada api unggun Dan tiga orang Sedang melambaikan tangannya Mungkin itu teman-teman kita Dan termasuk kita Gue juga gak tau Oh rumahnya banyak Oh ini Teman-teman gue Eh 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 Mendugem di hutan Ah Ah Yeah Yeah Jika di Indonesia Tidak boleh mendugem Ini kalau di Indonesia guys Dugem di tengah hutan Kita pasti udah Udah dikerjain oleh para Eh Hantu-hantu ya guys Entah tersesat jalannya Atau apapun itu Biasanya kayak gitu Kalau di Indonesia ya Dan kita Memanggang apa ini Babi Apakah ini daging babi Oh enggak guys Ini batang pohon ya Salah guys Halo Apakah ini teman kita Mungkin ini kayaknya Menurut gue Teman kita deh Yang kita ejek guys Oke Kita ngomong dulu sama dia Oh Kamu sudah sampai Aku kira Kamu Melupakannya Kita bisa Kita bisa bilang Hai gendut Bagaimana aku bisa Melupakan tentang itu Jangan guys Nanti dia sakit hati ya Ya ini bukan tempatmu Untuk berpikir Kita jawabin aja guys Apakah Kamu Memanggil Ku Dengan nama lagi Bagaimana dengan Masa kecilmu Iya Rumahmu Berarah Dengan Api unggun Buatlah dirimu Nyaman Padahal teman kita Baik guys Kenapa kita agak Ngomongnya jahat Begitu ya Kita kayak Agak sensi gitu Oke ini siapa teman kita Yang sedang menari Oh Halo Aku tidak tahu Bahwa kamu Diundang Sekarang Kamu harus Mengingat Tentang Masa kecilmu Penjaga disini Memberitahu aku Sebuah cerita Cerita yang mana Orang-orang Dibunuh di hutan ini Horror Kamu perlu Berhati-hati Ya Sebenernya Kalian juga harus Berhati-hati sih Karena Takutnya Kalian juga Menjadi sasaran Bukan kalian Menari-nari Kayak gitu Ya Bukan Kalian harus Berhati-hati juga Dan kayaknya Tadi gue melihat Ada satu orang lagi Yang sedang berjalan Guys Gue coba cek dulu Oke tadi ada satu orang Yang sedang berkeliling ya Eh Ini kalau mama gue Jemuran kayak gini guys Udah ngamuk guys Jemuran Dijemur Tapi malah Hujan ya Malah basah Oh itu dia Ngapain dia berkeliling guys Oke gue coba ngomong sama dia Dia agak mencurigakan Hei kamu Ambillah Center Oke Kita disuruh ambil Center guys Mungkin rumah yang ini Berbicara dengan temanmu Sepertinya gue sudah berbicara Dengan teman-teman gue Gue melihat sesuatu Di sana juga Apa itu Sebuah sofa Sofa di tengah hutan Sangat aneh guys Oke Gue ambil Center Gue bisa nyalain center Nice Mungkin sekarang Saatnya Gue ngomong sama dia Karena gue sudah mengambil center Hei aku sudah mengambil center Oke gak bisa juga guys Oke kita coba masuk Oke sekarang sudah bisa masuk Sudah waktunya untuk tidur Oke sebelum itu Kita akan room tour Rumah karavan ini guys Oh ada kasur Ini foto siapa ini Yah Baru mau room tour Malah tidur Aku ingin pergi ke toilet Mungkin mau berak Tahan dulu Kita mau melakukan room tour dulu Di rumah karavan ini Oke ada sebuah sereal Ada TV Gue penasaran guys Rumah-rumah kayak gini Ini kita nyewa Atau emang ini rumah teman kita guys Kayaknya sih kita nyewa ya Oke kalau gitu kita ke toilet dulu Hei Siapa yang berteriak Gue mendengar suara guys Oke Kita keluar Halo Siapa itu yang berteriak Halo teman-temanku Apakah ada sesuatu yang terjadi Serealnya masih utuh guys Dan ramen Mereka belum makan ya Hei Apa itu Oh suaranya dari rumah ini Apa jangan-jangan mereka gay guys Dan melakukan pesta gay Aku takut Permisi Oh my god Siapa ini Gue gak kenal dia guys Sepertinya dia bukan teman gue Gue gak kenal dia guys Sepertinya dia bukan teman gue Gue gak kenal dia guys Sepertinya dia bukan teman gue Halo Apakah ada pembunuh disini Oke Toiletnya bersih Dan toiletnya sama Siapa kamu Oke gue liat dulu Aku tidak bisa mengenali mukanya guys Dan sepertinya dia perempuan ya Dari penampakannya ya Tapi tadi Waktu dia berteriak Seperti lanang Gitu ya Apa itu Seberapa sakit kepalaku karena dipukul Tunggu sebentar Tunggu sebentar guys Sepertinya dari penampakannya Gue kayak Mengenali dia ya Kayaknya dia teman gue Yang tadi lagi duduk sambil denger radio deh Iya gak sih Apa jangan-jangan dia sakit hati Karena gue mengejeknya Waktu dia Mengundang gue guys Oke Tunggu sebentar Gue memerlukan Kunci Abu-abu Kunci abu-abu Apa ini Oh Gue mendapatkan Oke Ulang guys Ulang guys Ternyata gue bisa dibunuh langsung ya Oke Kita gak boleh ketahuan Oke Gue memerlukan kunci Oh Loh Kuncinya mana tadi Kuncinya hilang Oh 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 Gue harus mencari kunci kemana Kalau begini Apa ke rumah ini Oh Itu kuncinya Itu kunci Ada dia guys Oke Oke gue buka Gue tutup dulu Gue tutup Oke Gue memerlukan Kunci Abu-abu Sekarang Dimana kunci Abu-abu Cari kunci Abu-abu Dimana kunci Abu-abu Kunci Abu-abu Dimanakah kamu Oh Oke Gue ketemu kunci Abu-abu guys Semoga tidak ada dia Eh Apakah gue menjatuhkan kuncinya Aduh Jangan dijatuhkan dong kuncinya Oke Gue sudah mendapatkan kuncinya Sekarang saatnya kita ke rumah sana Apakah ada dia Apakah ada dia Oke Gak ada guys Aman Aman Cepat cepat Masuk 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 Oke Teleponnya ada disini Di suatu tempat Oke ini teleponnya Telepon polisi Oke Secepatnya Saat aku bisa menelpon polisi Temanku Yang ingin membunuhku Tuh kan Menghilang Polisi sampai Sepuluh menit Kemudian Mereka menemukan Tidak ada bukti-bukti Polisi Membawaku Ke sebuah cafe Dan memulai Untuk Menginterogasiku Aku bilang kepadanya Bahwa Teman kelas kulah Yang membunuh temanku Karena Dia Menginginkan Balas dendam Kepada kita Karena masa kecil Dibully Tapi dia tidak mempercayaiku Betapa bodohnya dia Apa Polisi ini Tidak mempercayai Gue guys Oke jadi ini Ternyata teman kita Yang dibunuh Teman kita yang sakit hati Tadi Yang kepalanya Agak besar itu ya Bener aja Teman kita Sakit hati Dan dipendam Selama masa kecilnya Dan akhirnya Dia membalas Dendam sekarang Oke Apa yang harus Kita lakukan sekarang Oh Halo Mbak Apakah ada makanan gratis Disini mbak Aku lapar Halo Apakah kamu menginginkan sesuatu Di mana toilet ya Lurus aja Langsung Oke terima kasih Sama-sama Kamu gak mau Kasih aku donut gratis Mbak Hemat uang Oke disini juga ada orang Halo Kalian lagi apa Apain dia Oh pasti dia lagi Mengejek nih guys Mengejek temannya Tuh liat aja Gaya-gayanya Gak mungkin kan dia lagi minum Orang gak ada minumannya Tuh liat Ini pasti lagi di ejek juga Eh pak Bapak gak boleh Membuli teman bapak ya Nanti baru tau loh Rasanya kayak saya loh Dibalas dendam begini Oke ini toiletnya Hey Buka Ini tidak lucu Aduh gue dikunciin lagi Di toilet Permisi Itu kepala orang guys Dua pintu ini Sedang ada orang Di dalamnya Dan ini kepala orang Kepala siapa ini Gak kaget sih sebenernya guys Tapi agak kaget sedikit aja Gamenya tamat Kayak gitu doang Apaan Kurang memuaskan guys ya Kurang gereget Berarti kepala yang tadi Ada di toilet itu Teman kita juga guys Tapi kok mukanya beda ya guys Berarti yang tadi ada Kepalanya di toilet itu Dia Dan yang di rumah Awal itu dia Dan yang membunuh itu Dia ini guys Jadi guys Menurut gue Intinya Teman kita yang di tengah ini Sudah memendam Sakit hati dia itu Sejak kecil Mungkin gue Sama teman-teman ini Udah ngebully dia ya Dari kecil Jadi dia sakit hati Makanya dia juga tadi Ngomong Ingatlah masa kecil kita Dan mungkin Orang-orang di hutan ini Semua yang menghilang itu Teman-teman yang dia undang guys Jadi dia mengundang Satu pas satu temannya Dan dibunuh Ya jadi gitu ya Menurut gue ceritanya Gimana kalau menurut kalian Coba kalian tulis di komentar Dan pelajaran yang bisa diambil Dari game ini adalah Kita boleh guys Bercanda sama teman kita Tapi secukupnya aja Jangan berlebihan Karena kita gak tau Tingkat sensitivitas Teman-teman kita Bisa aja kita bercanda Dan dia sakit hati Menendam Dan kita Hilang Jadi segitu dulu guys People's in the dark Gue harap kalian terhibur Kalau kalian suka Bisa like dan komen Aku Billy Samuel Pamit dulu Sampai jumpa di game selanjutnya Bye-bye